Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isinya bagaimana hukum menikah bagi yang takut tidak mampu menafkai secara batin Karena suatu penyakit akibat dosa diri sendiri di masa lalu 6 jamah Apa hukumnya menikah? Pertama bagi dia tidak wajib menikah Terus disunahkan menikah? Enggak juga Karena diantara tujuan menikah adalah menjaga kehormatan diri Kalau ternyata hantu memang punya masalah Ada orang-orang yang maaf impoten Yang tidak mampu Ya kadangkala ya sudah penyakit buat dia Kalau ini kan disebutkan karena dosa masalah Kalau antum mau menikah Boleh dengan catatan Memberikan informasi itu kepada calon istri antum Apalagi kalau penyakit ini mungkin diobati Tidak ada penyakit yang Allah turunkan melainkan Allah turunkan bersamanya obatnya Maka antum berkomunikasi yang baik dengan calon istri sama keluarga mereka Sampaikan tentang kekurangan antum Tapi insya Allah Mudah-mudahan kalau antum bertobat kepada Allah Apalagi ini karena dosa masa lalu ya Antum mendekatkan diri kepada Allah SWT Mungkin istri juga bisa membantu hal itu Semoga itu bisa diobatin Kalau di tengah jalan Kemudian ternyata ya Masih belum bisa Antum memberikan pelayanan kepada istri antum Maka tergantung istri nanti Istri bisa gugat cerai Kalau memang ternyata Dengan berjalanan waktu Tidak sembuh sang suami Tapi ada istri-istri yang mungkin Enggaklah aku juga akan mendampingimu Kalau sudah cinta ya kadangkala Bismillah Sang istri mungkin menahan nafsunya dengan berpuasa Umpamanya dengan banyak beribadah kepada Allah Tapi yang jelas Jangan atau gak boleh antum menyemunyikan penyakit ini Yang nantinya akan ada penipuan dalam pernikahan itu Karena pernah terjadi Ada seorang perempuan menikah Sejak malam pernikahan Dia itu gak pernah disentuh sama suaminya Sampai bingung mertuanya ini Nanti suaminya kerja Oh maaf malam ini gak bisa pulang Tidur di tempat kerjanya Padahal pengantin baru gitu Dengan berjalannya waktu baru ketahuan Ternyata dia impoten Maka sebelum itu terjadi Yang mengibatkan antum tadi Mengadakan penipuannya kepada keluarganya istri Maka antum harus dijelaskan dari awal Kalau mereka menerima ahlan wasahlan Kalau tidak Ya antum terus berusaha Berdoa Berobat Semoga Allah memberikan jalan keluar buat antum Hada wallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya